Saya ada cerita sedikit tentang wajib militer, di mana dalam salah satu chapter kehidupan saya, saya harus berada di Israel selama beberapa bulan yang cukup menggugah banyak sisi nasionalisme saya. Jangan melihat dari Yahudi yang dikatakan oleh pemahaman beberapa ahli agama sebagai musuh Islam. Di mana di sisi lain, agama itu seharusnya tidak punya musuh. Yang punya musuh adalah orang yang mengaku beragama. Itu kata pemahaman-pemahaman yang saya kurang pandai dalam urusan hal itu. Balik ke topik, berada di Israel sebagai manusia atau humankind, homo sapien, satu spesies kita ini, dan yang beda hanya nation state atau negara bangsa. Israel, seperti halnya Singapura negara kecil, minoritas berada di keliling negara besar, baik secara populasi maupun sumber daya alamnya. Israel dan Singapura itu negara yang sangat tidak punya apa-apa, namun faktanya keduanya menjadi negara kaya, keduanya punya kesamaan, ada wajib militer. Di Singapura, 2 tahun, di Israel, 3 tahun. Kembali ke Israel, anak-anak mudanya sangat kreatif. Itulah impresi sewaktu beberapa kali bertemu dan berdiskusi dengan mereka di kafe, di meja makan, semuanya kalau berbicara selalu menomersatukan negaranya. Di Israel sendiri, warganya ada yang Kristen, Islam, Davidian, atau agamanya Nabi Daud, pastinya Yahudi. Dan ras atau sukunya juga beragam. Jadi, Israel sebagai nation, apapun agamanya, warganya sangat militan. Karena 3 tahun di Kawas Chandra di Muka, nasionalisme mereka dibangun yang bernama wajib militer. Selain dari sebagai tentara cadangan, juga sebagai bentuk doktrin nasionalisme. Semua orang faktanya, orang Israel itu yang muda-muda itu sampai yang tua. Semua orang jago bela diri, jago teknologi militer, persenjataan, dan kompak. Singapura melakukan hal yang sama. Karena itu, apa yang terjadi kalau Indonesia negara yang besar ini? Di Indonesia ada wajib militer. Nasionalisme generasi muda, dan generasi di tahun 2045 ke atas, Indonesia pasti menjadi negara yang sangat dikagumi, sangat dihormati, dan sangat disegami. Ada sebuah cerita nyata, namun ini bukan mewakili semua orang. Jangan disamaratakan. Sekali lagi, ini kisah nyata saya, dan jangan dijernalisir. Ini semua just for the sake of discussion. Untuk itu, saya minta izin. Saya menyebut sebuah ras. Sahabat saya ini keturunan Tionghoa. Sangat kaya dan sukses. Berbisnis plastik beserta turunannya. Bahkan, bahan bakunya 100% dari Tiongkok. Menjadi top 5 pebisnis plastik kemasan di Indonesia. Sangat sukses. Dia mendukung salah satu partai yang mendengungkan kebinekaan. Dan sangat setuju. Dia garis keras dengan Pancasila. Lalu suatu hari, saya lagi makan malam. Saya yang dianggapnya berseberangan dalam pandangan politik. Dimana dia sangat memuja pejabat-pejabat sekarang yang menjabat. Karena beberapa mitra bisnisnya yang menjabat itu. Dia mulai bertanya. Kalau lu, konsep bernegaranya kan beda nih sama yang sekarang. Apa yang lu lakukan kalau ada kesempatan mendapat mandat? Saya menjawab setelah menyelesaikan. Kunyahan makan malam itu dengan berkata. Saya akan adakan wajib militer di Indonesia. Anak lu wajib militer 2 tahun tinggal di barang. Anjir dia tersendak. Waduh, lu bener-bener dah konsepnya. Gue bisa pindah ke Singapura kalau kayak gitu bro. Gue baru ngeh. Lu bilang begitu? Karena gue itu kan individualistik. Istilahnya warga dunia deh. World citizen. Kemana ada cuan, ya gue ikut. Kalau lu buat wajib militer, ya mendadak anak turunan gue jadi pada nasionalis. Uang dan bisnis gue jadi di Indonesia doang. Ah lu gila. Saya lanjutkan. Dasar globalis lu ngaku-ngaku NKRI, sok-sok antreak kebinekaan. Buat tantang wajib militer ke anak turunan lu, lu jiper. Terima kasih. Terima kasih.